Ya Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi sedang gencar melakukan kegiatan pencegahan narkoba. BNNP Jombi baru saja menggelar apel siaga bersama para cabat, lurah, dan kepala desa sekabupaten Kerinci. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ya Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di halaman depan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi pada 29 Mei 2024. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi menggelar apel siaga BNNP bersama para calmat, lurah, dan para kepala desa sekabupaten Kerinci. Selain kegiatan apel siaga, juga diadakan kegiatan workshop P4GN yang dibuka resmi oleh PJ Bupati Kerinci Asraf, yang diikuti oleh para calmat, kepala desa, dan lurah sekabupaten Kerinci. Saat diwawancarai, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi, Brigjen Po Wisuhandoko mengungkapkan, kegiatan sinergitas yang dilakukan BNNP Jombi dan pemerintah Kabupaten Kerinci ini diharapkan sebagai percontohan dan menjadi pemantik untuk daerah lain agar melakukan hal serupa, yang mana tujuannya adalah untuk memutus peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jombi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan bahagia tanpa nakobah. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama dengan Pak PJ Bupati Kerinci dan seluruh daerahnya melaksanakan kegiatan apel siaga dan sekaligus melunching kelurahan dan desa bersinar di Kabupaten Kerinci yang bertempat di halaman kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi. Ini sangat luar biasa, karena baru pertama kali kegiatan ini kita laksanakan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi di kantor BNN Provinsi Jombi. Yang tentunya ini merupakan kegiatan yang menuju kepada bagaimana kita bersama-sama berkomitmen, berperan aktif, berperan serta untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Kerinci. Dan ini menjadi contoh, menjadi role model untuk Kabupaten yang lainnya. Saya, atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jombi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak PJ Bupati dan seluruh perangkapnya yang telah berkenan untuk hadir di kantor kami dan sekaligus melaunching desa dan keluaran bersinar. Demikian. Terpisah, penjabat Bupati Kerinci Asraf menuturkan, pihaknya antusias mengikuti kegiatan ini, karena Kerinci sendiri memprioritaskan penjagaan dan pemutusan rantai narkoba. Lanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan BNNP dan unsur lainnya, yang mana ke depannya pemerintah Kerinci akan mendirikan badan narkotika Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk komitmen serius Pemkap Kerinci dalam memutus peredaran narkoba di wilayahnya. Pada hari ini, pemerintah Kabupaten Kerinci, saya selaku PJ Bupati Kerinci, bersama dengan asisten satu, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kesubangpol, kemudian ada lagi dari pemerintahan desa, bersama dengan 100 orang Kepala Desa, dan 18 kecepatan, pada hari ini kita laksanakan launching untuk melaksanakan kegiatan desa dan kelurahan bersinar, bersih dari narkoba, untuk Kabupaten Kerinci. Ini sebuah terobosan baru yang merupakan inovasi dari badan Kesubangpol Kabupaten Kerinci. Ini sangat kami apresiasi, bekerjasama dengan antar-OPD, sehingga nanti akan dilaksanakan secara keseluruhan, 285 desa dan 2 kelurahan. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Kesubangpol Jambi, Abrizal, yang menambahkan pihaknya nanti akan mengimbau seluruh Kesubangpol di wilayah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, untuk ikut menggiatkan penjikahan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Dengan kegiatan yang dilaksanakan di BNN Provinsi ini untuk mengantisipasi narkoba yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kerinci, ini nantinya dari Kesubangpol Provinsi akan mengimbau seluruh Kesubangpol yang ada di Provinsi Jambi. Ini sebagai contoh, launching bagaimana Provinsi Jambi ini ke depannya bebas narkoba. Seluruh Kabupaten Kota itu harus dapat mengantisipasi, jangan sampai narkoba masuk di wilayah kerja masing-masing. Di samping itu juga, saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan adanya launching ini yang dilaksanakan di BNN Provinsi ini, kita semua mempunyai tanggung jawab yang berat. Kedepannya gimana, jangan sampai narkoba ini masuk di wilayah kita masing-masing. Halim Adrian, Cik TV, Laporka